Richie situ, orangnya suka bagi-bagi bagi-bagi barang-barangnya dia jadi, aku gak tau mungkin ada handphone-handphonenya yang mungkin dia pernah kasih sama siapa-siapa-siapa gitu, gak tau aku gak ngerti, karena Richie Halo selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian terupdate dan terpercaya Ustazah Okistiana Dewi mengaku tidak tau mengenai kasus pengancaman yang menimpa adiknya Ria Ricis pemeran film ketika cinta bertasmi itu mengaku sedang fokus persiapan untuk pergi haji hal ini diungkapkan Okie saat ditemui awak media sebelum akhirnya berangkat ke tanah suci meski tidak mengetahui secara detail terkait kasus pengancaman yang dialami Ricis Okie memastikan bahwa masalah tersebut tidak mengganggu persiapan sang adik untuk melaksanakan ibadah haji saat ini, Okie beserta keluarga termasuk Ria Ricis diketahui sudah bertolak ke tanah suci pada Rabu 12 Juni kemarin aku gak tau video apa itu bagaimana silmat dan kita fotonya Ria Ricis sendiri seperti apa gitu oh kalau kalau foto itu kan kadang-kadang kan kita ini kan ada foto yang kita gak pakai jilbab kan kadang-kadang kalau perempuan-perempuan kita pakai jilbab kadang-kadang di foto itu kadang-kadang kita suka iseng foto gak pakai jilbab itu aja sih sebenarnya jadi karena tidak pakai jilbab yang diancamannya seperti itu gak tau aku ancamannya apa tapi kalau foto-fotonya itu ada foto yang gak pakai jilbab gitu aja sih kok bisa gak tau aku gak tau mbak mungkin Ria Ricis juga belum pernah cerita gitu aku tidak mengerti dan tidak tahu Ria Ricis itu orangnya suka bagi-bagi bagi-bagi barang-barangnya dia jadi aku gak tau mungkin ada handphone-handphonenya yang mungkin dia pernah kasih sama siapa-siapa-siapa gitu gak tau aku gak ngerti karena Ricis itu banyak sedekah handphone ke pesantren maksudnya bukan anak pesantren ya gak maksudnya nah ada beberapa yang disedekahin ke pesantren kemana-kemana gitu yang mana-mana kata 300 juta aku gak tau itu udah apalagi udah belum anakku di mobil nih tapi Ricis sendiri menghadapi ini semua hanya sama orangnya hanya sama orangnya pokoknya kami udah fokus dan berbahagia, bersemangat untuk menjalankan ibadah haji udah pada sibuk-sibuk mereka bilang mereka tuh udah pada sibuk ini rangkaiannya gimana sih Mbak Uki rangkaian pada hajinya gimana gitu ya mereka udah mana asik tapi tetap aja harus di private-in lagi gitu iya pokoknya kita mau haji di sisi lain pihak kepolisian sudah menangkap pelaku pengancaman dan pemerasan uang sebesar 300 juta yang diadukan oleh Ria Ricis polisi mengungkap sosok pria berinisial AP sebagai pelaku merupakan mantan sekuriti di rumah Ria Ricis AP diduga mengambil foto dan video pribadi Ria Ricis dari rekaman CCTV di rumah tersebut saat ia masih bekerja sebagai sekuriti tak hanya itu guys, AP juga diduga meretes ponsel Ria Ricis pesaka yang mengancam akan menyebarkan dokumentasi pribadi milik korban saudari Ria Ricis alias RR inisialnya AP dan pelaku ini benar adalah mantan sekuriti atau sapang di rumahnya korban dari mana dia mengambil dokumen pribadi ini dari CCTV rumah korban saat ia bekerja yang kedua dari handphone jadi saat bertugas sebagai sekuriti atau sapang dikasih handphone sama korban dipakai bekerja namun masih ada data-data pribadi disana dan kami sampaikan berdasarkan petang korban bahwa dokumen yang diancam untuk disebarkan itu adalah bukan foto atau video shoot oke guys sekian dulu videonya kalau kalian suka boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe selamat menikmati